Markus 10 ayat 1-31 Perceraian Dari situ Yesus berangkat ke daerah Judea dan ke daerah seberang sungai Jordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, Apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, Justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya. Sehingga ketuanya itu menjadi satu daging, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh dicerahikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, Ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya, dan kawin dengan laki-laki lain, Ia berbuat zina. Yesus memberkati anak-anak Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, Supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, Jangan menghalang-halangi mereka, Sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, Ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, Dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Ia memberkati mereka. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, Dan sambil bertelut di hadapannya, Ia bertanya, Guru yang baik, Apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan memunuh, Jangan bersinah, Jangan mencuri, Jangan mengucapkan saksi dusta, Jangan mengurangi hak orang, Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, Lalu berkata kepadanya, Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, Juallah apa yang kau miliki, Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, Dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, Ia menjadi kecewa, Lalu pergi dengan sedih, Sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya, Dan berkata kepada mereka, Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, Tetapi Yesus menyambung lagi, Anak-anakku, Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, Jika demikian, Siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal itu tidak mungkin, Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab, Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Upah mengikuti Yesus Berkatalah Petrus kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, Ibunya atau bapanya, Anak-anaknya atau ladangnya, Orang-orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali seratus kali ripat. Rumah, Saudara laki-laki, Saudara perempuan, Ibu, Anak dan ladang, Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, Dan pada zaman yang akan datang, Ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu, Akan menjadi yang terakhir, Dan yang terakhir, Akan menjadi yang terdahulu.